Anda kembali di Ainyu Sore, pemirsa rombongan pertama Jemaah Haji gelombang kedua tiba di Jeddah Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Jemaah calon haji Indonesia melakukan sujud syukur setibanya mereka di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi pada Sabtu Dinihari. Mereka merupakan 455 orang yang berasal dari Embarkasi Unjung Pandang 18. Rombongan ini menjadi rombongan pertama yang tiba di Mekah. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Mereka pun diingatkan untuk menjaga kesehatan selama di Mekah. Pertama adalah agar menjaga kesehatan. Kenapa itu penting untuk ditekankan kepada para orang tua kita? Karena cuaca di Saudi Arabia berbeda sekali dengan di Indonesia. Di sini mungkin saat ini sudah mencapai 50 derajat, bahkan menjelang wukuf nanti bisa diperkirakan lebih dari 50 derajat. Sehingga kami sarankan kepada para jemaah haji untuk menjaga supaya tidak dihidrat. Jemaah kelembang dua ini langsung menuju Mekah dengan mengenakan kain ikhrom. Mereka pun langsung mengambil mikot untuk berumroh. Terijidah Arab Saudi, Agung Legiarta, INews melaporkan.